Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi menanti PR Penjabat Bupati. Intro Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris Minggu 22 Mei siang resmi melantik tiga penjabat bupati tiga kabupaten yakni Kabupaten Tebul, Kabupaten Mwaro Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Dalam momentum tersebut Al-Haris minta tiga PJ Bupati tersebut untuk tetap menjaga stabilitas daerah baik perekonomian, politik, ketertiban dan keamanan daerah. Penjabat atau PJ Bupati di tiga kabupaten di Jambi yakni Kabupaten Tebul, Mwaro Jambi dan Sarolangun resmi dilantik ke Bro Jambi Al-Haris di auditorium kediaman dinasnya pada Minggu 22 Mei 2022 siang. Tiga PJ Bupati itu yakni Aspan sebagai PJ Bupati Tebul, Bahyu Deliansa sebagai PJ Bupati Mwaro Jambi dan Hendrizal sebagai PJ Bupati Sarolangun. Ketiga PJ Bupati itu merupakan pejabat eslon 2 di Pemprov Jambi di mana Aspan adalah asisten 2 setelah Provinsi Jambi. Sedangkan Bahyuni Kepala BPBD Provinsi Jambi, sementara Jabatan Hendrizal adalah Kepala BKD Provinsi Jambi. Kubru Jambi Al-Haris usai melantik ketiga penjabat bupati meminta tiga PJ Bupati untuk tetap menjaga stabilitas daerah, baik politik, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban daerah. Selain itu PJ Bupati yang baru dilantik juga diharapkan mampu mengendalikan COVID-19 serta berupaya memulihkan ekonomi daerah. Betul-betul mereka untuk kerja dengan undang-undang yang berlaku, yang amanah, dan jangan lupa bahwa kendalikan COVID-19 di daerah. Kemudian juga karena pemerintah sedang dalam kondisi ekonomi masyarakat, jangan lupa juga tolong-tolong dengan cepat kemulihkan COVID-19 di daerah. Yang berkenan juga mereka juga harus mampu untuk menstabilkan harga-harga pangkat di daerah. Kemudian jangan hubungan terbaik dengan Bukum Pindah, dengan TPRD, kenapa? Karena tahapan diikutnya adalah tahapan-tahapan kita yang luar biasa. Sampai kita mulai dengan ekonomi, juga kita tahapan-tahapan pilihan berkandang di depan. Dalam kesempatan itu juga dikelar serah terima jawatan dari Bupati lama ke PJ Bupati yang baru dilantik. Kemudian Gubernur juga menyerahkan penghargaan atas dedikasi Bupati yang telah habis masa periodenya. Selain itu juga dilaksanakan pelantikan Ketua PKK dan Dekranas TK Bupati. Pesai resmi dilantik menjadi PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah akan fokus pada persoalan kebakaran hutan dan lahan yang harus diatasi di daerah Moro Jambi. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Minggu 22 Mesia, Kepala Laksana BPPD Provinsi Jambi, Bahyuni Delian Syah, resmi dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Hari sebagai penjabat Bupati Moro Jambi, menggantikan Mas Nabusro yang telah habis masa jabatannya. Di momen pelantikan itu, ia juga bertemu dengan Bupati yang lama dan berbincang mengenai program kerja sebelumnya. Saat dikonfirmasi selesai pelantikan, Bahyuni mengatakan apabila program kerja sebelumnya berjalan dengan baik, maka ia akan melanjutkan program kerja tersebut. Kemudian ia juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Dikarenakan daerah Moro Jambi memiliki potensi besar terhadap kebakaran hutan dan lahan, tentunya ia akan berfokus untuk mengatasi masalah tersebut bersama pihak-pihak terkait. Bahyuni juga akan melihat dan mempelajari terlebih dahulu mengenai bagaimana kondisi Moro Jambi saat ini, mulai dari infrastruktur dan lainnya. Ia akan melihat skala prioritas serta anggaran untuk kebutuhan masyarakat Moro Jambi itu sendiri. Bahyuni berharap dapat menjalankan amanah sebagai PJ Bupati Moro Jambi dengan baik dan bisa membuat Moro Jambi lebih baik dan maju untuk ke depannya. Moro Jambi adalah salah satu pelatang yang akan saya bahas, maka saya akan konsen di situ dulu, dan tidak mudah loh, masalah infrastruktur, perusahaan-perusahaan, banyak loh. Kita belajar di lingkungan, kita lihat skala prioritas, kita lihat anggarannya, mana yang dampaknya benar-benar menuju ke masyarakat. Sesuai dengan harapan Pak Jambi tadi, kerja dulu, dengan melakukan yang terbaik, yang bisa, sesuai dengan skala prioritas. Jadi ya sudah terbayangnya sama Pak Jambi tadi, apa yang pertama? Yang pertama saya mau panggil Rapa Setablu. Saya belum bisa bicara gitu, yang juga saya mau Rapa Setablu, saya mau lihat program yang sudah berjalan sampai bulan 5 ini. Usai resmi dilantik sebagai PJ Bupati Sarolangun, Henry Zell menegaskan, akan berupaya menjaga stabilitas Kabupaten Sarolangun, dan menjalankan amanah yang diberikan kepada dirinya dengan sebaik mungkin. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Henry Zell resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Sarolangun menggantikan CNRA yang telah habis masa jabatannya. Henry Zell dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Haris bersama dengan PJ Bupati Tebo, Aspan, dan PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni di Liansa pada minggu 22 Mei 2022 siang di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Henry Zell mengatakan setelah dilantik sebagai PJ Bupati Sarolangun, di mana tugas seorang PJ adalah menjalankan amanah sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, salah satunya adalah menjaga stabilitas dari Kabupaten Sarolangun itu sendiri. Ia pun juga mengimbau kepada masyarakat Sarolangun maupun pemerintah setempat agar tidak adanya peningkatan terhadap kasus COVID-19. Untuk depannya akan ada agenda besar yang mana salah satunya yaitu Pilkada dan juga pemilihan legislatif pada tahun 2024. Oleh sebab itu, sebagai penjabat Bupati Sarolangun, Henry Zell akan melaksanakan tugas sebagai PJ Bupati dengan sebaik-baiknya hingga berakhirnya masa jabatan. Salah satu ini menjaga stabilitas dari Kabupaten Sarolangun, yang bisa dilangkatkan oleh Pak. Yang kedua, meningkatkan atau juga itu menekankan angka daripada COVID-19, yang kita tahu bahwa saat satunya sudah mandai, artinya jangan sampai meningkat lagi. Yang ketiga, kita tahu bahwa agenda besar, itu salah satunya itu Pilkada dan Pilkislatif pada tahun 2024. Oleh sebab itu, kami selagi penjabat Bupati, tentunya akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, yang pertama, tersebut menjaga stabilitas, yang kedua, yang ketiga, melaksanakan daripada Pukada itu baik-baiknya satu, baik-baiknya satu, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga. Asisten dua setda Provinsi Jambi, Aspan resmi dilantik oleh Gubernur Jambi sebagai penjabat Bupati Tebo. Usai dilantik, Aspan akan segera melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Tebo sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Gubernur Jambi. Aspan resmi dilantik oleh Gubernur Jambi Al-Haris sebagai penjabat Bupati Tebo menggantikan Sukandar yang telah habis masa jabatannya. Saat dikonfirmasi usai pelantikan pada minggu 22 Mei 2022, bertumpat di Auditorium Kediaman Rumah Dinas Gubernur Jambi, Aspan mengatakan akan segera melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak yang ada di Kabupaten Tebo sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Gubernur Jambi. Dirinya menyebutkan bahwa tugas pertamanya akan menjalankan roda pemerintahan dengan baik agar tidak terjadi stigma dengan adanya peralihan pimpinan tersebut. PJ Bupati juga bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan dan mempersiapkan pemilu 2024 baik dari perangkat ataupun pendanaan. Ditambahkan Aspan, ia juga akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Perkopimda, DPRD, dan pihak terkait lainnya. Setelah itu akan diambil langkah lebih lanjut, guna melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang mana nantinya dari hasil tersebut dapat terlihat apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus diperhatikan serta memperbaiki segala program yang dijalankan oleh Bupati sebelumnya. Peropimda, program ini peropimda, datang ke DPR, setelah itu nanti akan diambil langkah. Yang jelas kami akan melakukan evaluasi itu terhadap kegiatan. Dari hasil evaluasi ini nanti kami bisa melihat apa yang harus kami lakukan, apa yang sudah, apa yang belum, apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami lakukan. Intinya itu. Bahwa kita tidak ada memenuhi itu. Kami ditugaskan bukan untuk melancong. Yang jelas, sepanjang apa yang ditugaskan kita, seperti di sampaikan oleh Pak Atom, di dalam kegiatan itu, dimudukan bahwa kami dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Sepanjang kinerja kami untuk dilakukan setiap 3 bulan sekali tergantung, tidak tergantung. Tapi ketika itu mengganggu kinerja kita, yang harus kami juga dinilai oleh pusat, itu kita akan melakukan yang langkah. Yang jelasnya kita tidak ada untuk itu. Kita berapa apa-apa itu tidak ada. Tapi ketika itu mengganggu kinerja kita, karena kita juga dinilai. Aspan menambahkan, selama 3 bulan sekali nantinya akan ada evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan, agar tetap menjalankan amanah sebaik-baiknya untuk Kabupaten Tebu ke depannya. Hari pertama penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal setelah dilantik Gubernur Jambi Al-Haris pada minggu kemarin. Kedatangan PJ Bupati disambut di kediaman rumah dinas Bupati Sarolangun yang berada di tepian Ancol Sarolangun. Henry Zal menggantikan Bupati Sarolangun untuk sementara waktu hingga tahun 2024, hingga Bupati definitif hasil pemilu. Senin pagi penjabat Bupati Sarolangun Henry Zal tiba di rumah dinas Bupati Sarolangun disambut dengan Kepala OPD serta berbagai unsur pimpinan lainnya. Kedatangan PJ Bupati Sarolangun ini dalam melanjutkan roda pemerintahan daerah sebagai program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan dalam peningkatan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Henry Zal, penjabat Bupati, tidak memiliki program yang menjadi target 100 hari ke depan karena dirinya hanya sebagai penjabat Bupati Sarolangun. Henry Zal akan melanjutkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bupati sebelumnya, yakni CENDA. Program pertama melanjutkan kegiatan pembangunan daerah, pelayanan masyarakat, menyiapkan infrastruktur dasar bagi kesejahteraan warga, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, ketersediaan air besi, dan pangan. Untuk program sholat subuh berjamaah, Henry Zal ke depan kegiatan tersebut akan ditingkatkan lagi, sebab menurutnya program itu sangat bagus dilakukan dalam rangka membentuk karakter bagi ASN. Terkait dengan kondisi subli, saya pikir itu program sangat bagus. Bagus dan merupakan program yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati sebelumnya. Subli itu, jangankan diperlukan, berdua kita tingkatkan, namun berumatnya mungkin bisa saja. Bisa saja nanti mungkin kita alobah. Artinya ketika kita sublim biasa air selasa, kita akan laksanakan sublimnya hari Jumat. Atau kita laksanakan sampai di rumah dong. Sampai di Jumat. Artinya kegiatan pembangunan agama, insya Allah kita akan tingkatkan. Sementara Ketua DPRD Sarulangun, Tonta Wijauhari menyambut baik hari pertama PJ Bupati Sarulangun. Tonta Wijauhari siap menjadi partner dalam membangun daerah bersama PJ Bupati Sarulangun. Itu pasti siapapun pengganti dari Bupati yang lama tentu melanjutkan program yang sudah ada. Dan seterusnya kalau program sudah ada itu bagus, maka itu dipertahankan sesuai penyataan dia tadi. Yang kurang mungkin dia punya ide-ide lagi, mungkin punya pemikiran-pemikiran yang lebih baik lagi, lebih jisuh lagi, nanti kita dukung. Kita dari DPR, intinya siapapun yang melaksanakan program pemerintah ini, kita kan mitra. Mitra itu artinya mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah. Dan kalau Bupati, itu tentu melalui PCD emisi. Kalau beliau sekarang melanjutkan. PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah gelar inspeksi mendadak ke RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Moro Jambi pada Selasa Malang. Dari hasil sidak tersebut, banyak ditemukan fasilitas yang kurang, bahkan beberapa ruangan pelafon rusak parah di rumah sakit tersebut. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Selasa 24 Mei 2022 malam, PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Syah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RSUD Ahmad Ripin Moro Jambi. Sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan yang ada pada setiap unit RSUD Ahmad Ripin sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Disampaikan oleh PJ Bupati Bahyuni Delian Syah sidak ini dilakukan ini untuk mewujudkan pelayanan publik yang ada di IGD. Mulai dari prosedur pelayanan dan rujukan kepada petugas, serta mengecek kehadiran tenaga medis termasuk jumlah dokter spesialis yang ada dan dibutuhkan saat ini. Serta melihat fasilitas yang masih kurang dan beberapa ruangan seperti pelafon dan pintunya yang rusak. Sehingga bersama dengan TAPD dapat melihat kekurangannya di rumah sakit tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Sakit pelayanannya bagus. Saya datang, dokternya ada, perawatnya ada. Memang ada beberapa kendala terkait dengan bangunan. Makanya saya ajak kepala BPKAD. Kepala BPKAD kan tim sekretaris TAPID. Jadi waktu anggarannya masuk, dia bisa milah. Jangan kepala BPKAD-nya juga duduk juga di kantor. Menurut bangunannya seperti apa, Pak? Menurut bangunannya ada yang motor, ada yang pintunya rusak. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!